Meli Li atau Meli Nuriani saat ini menjadi sosok kebanggaan dan idola baru masyarakat di Kabupaten Cianjur. Wanita kelahiran Cianjur, 24 April 2005, tersebut berhasil memenangkan di Akademi Asia 6. Dia mengalahkan Lafli dan Kierking untuk menjadi yang terbaik. Tak kalah dengan nama Lesti Kejora, kini nama Meli Li atau Meli Nuriani menjadi sosok kebanggaan dan idola baru masyarakat Kabupaten Cianjur, khususnya para pencinta Dangdut. Masyarakat Cianjur berharap Meli Li bisa se-exis Lesti Kejora. Penampilan Meli di Grand Final di Akademi kemarin sangat bagus, jadi Meli juara satu pun sangat pantas. Kata Rusmana, warga asal kampung Bojong DDRT Januari 02, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Meli Li sudah bisa disejajarkan dengan nama Lesti Kejora yang lebih dulu berkarir sebagai penyanyi Dangdut. Suara dan cengkoknya bagus, Meli memang punya bakat tak kalah dengan Lesti Kejora, tuturnya. Hal serupa diungkapkan Pegi Damayanti, 25, warga Kelurahan Pamoyonan, Kecamatan Cianjur. Dia mengaku bangga atas kemenangan Meli Li dalam kompetisi Dangdut tingkat Asia. Sebagai warga Cianjur, tentunya saya ikut bangga sekali, ucapnya. Dia berharap keberhasilan Meli Li tersebut bisa menjadi motivasi remaja di Kabupaten Cianjur untuk berprestasi dan mengharumkan nama Cianjur. Seperti yang diketahui, dua perwakilan Philippines, yakni Kierking dan Lafli, mencatatkan sejarah baru dari kompetisi Dangdut terbesar di Asia yang digagas oleh Indosiar ini dengan berhasil menyingkirkan puluhan akademia lainnya hingga sampai di babak grand final dan saling bersaing menghadapi satu-satunya perwakilan Indonesia, Meli Li. Berbagai tantangan telah berhasil mereka taklukan dan kini masyarakat serta seluruh penggemar di berbagai penjuru Asia begitu menantikan lahirnya juara di Akademi Asia 6, The Real Voice of Asia, konser grand final di Akademi Asia 6 telah digelar tadi malam, 4 September 2023, yang dibuka dengan penampilan spektakuler tiga grand finalis, yakni Kierking, Philippines, Lafli, Philippines, dan Meli Li, Indonesia, lewat lagu karya Adibal berjudul Mataharimu. Ketiga grand finalis ditantang untuk tampil sebanyak dua kali yakni tampil berkolaborasi dengan salah satu musisi terbaik Indonesia yakni Judika dan tampil solo, sing and dance. Setelah ketegangan yang luar biasa, Meli Li berhasil meraih 1.574 poin dari Dewan Juri, akumulasi konser show, dan result show prestasinya yang luar biasa ini membuatnya berhak menyandang gelar juara di Akademi Asia 6. Pesaingnya dari Filipina, Lafli, juga memberikan penampilan yang sangat memukau. Lafli berhasil meraih gelar juara kedua dengan total 1.555 poin. Ia berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Kierking, yang menempati posisi ketiga dengan 1.547 poin, di Akademi Asia 6 tahun 2023 menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi pencinta dan dutsa Asia. Selamat kepada Meli Li sebagai juara di Akademi Asia 6. Dan selamat pula kepada Lafli dan Kierking atas keberhasilan mencapai Grand Final.